Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Berikut adalah beberapa kata bijak dari Khalifah Umar bin Khotob Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku Karena aku tidak tahu manakah diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku Wanita bukanlah bagaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tinggalkan sesuka hati Wanita itu terhormat dan memiliki haknya Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah Karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahan Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya Maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu Sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik Ketahuilah sabar itu ada dua Yang satu lebih utama daripada yang lain Sabar pada waktu musibah itu baik Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah Jika pasanganmu sedang marah maka kamu harus tenang Karena ketika salah satunya adalah api Maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah Orang yang mau menunjukkan dimana letak kesalahanmu Itulah temanmu yang sesungguhnya Sedangkan mereka yang hanya menyebar umum kosong dengan selalu memujimu Mereka sebenarnya adalah para al-gojo yang justru akan membinasakanmu Jagalah sholatmu karena saat kamu kehilangan sholat Maka kamu akan kehilangan segalanya Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasehat Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan Maka janganlah menyesal kalau orang berperasa keburuk kepada ini Umar berkata suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur Mereka bertanya bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur Dia menjawab jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang asing Suatu pengetahuan, ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu tidak akan membahayakanmu Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan Keyakinan, iman adalah dimana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan Ajaklah seseorang kepada Islam Meski tanpa melalui kata-kata Mereka bertanya bagaimana caranya Dia menjawab dengat ahlak Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain Dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia Dari begitu banyak sahabat, aku temukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik Namun tidak mendapat yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik Aku mencari segala bentuk rejeki, tetapi tidak menemukan rejeki yang lebih baik daripada sabar Ilmu ada tiga tahapan Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya Terima kasih telah menonton!